Bagaimana cara membagi bilangan akar? Bagaimana cara membagi bilangan akar? Akar 3 dari 5 dibagi 2 akar 4 dari 5 Kita lihat soal yang nomor pertama Yang nomor pertama itu pangkat akarnya sudah sama Pangkat akarnya ini juga 2 disini juga 2 hanya tidak ditulis Jadi kalau misalnya akan dilengkapkan jadi ditulis itu Ini sebetulnya ada bilangan 2 disini juga ada bilangan 2 Hanya kebiasaan kita tahu bahwa kalau pangkat 2 akar pangkat 2 itu tidak ditulis Nah sekarang cara membagi seperti begini itu mudah saja Yaitu kalau pangkat akarnya sudah sama Maka tinggal membagi bilangan yang di bawah tanda akar ini oleh bilangan yang pembaginya Jadi kita akan dapatkan akar dari 10 dibagi 5 adalah 2 Begitu saja Sekarang yang nomor 2 Yang nomor 2 6 akar 3 dari 8 dibagi 2 akar 3 dari 2 Nah ini pun sudah sama Sudah sama pangkat akarnya Disini 3 disini 3 Hanya perbedaannya Kalau soal nomor 1 itu di depan tanda akar tidak ada bilangan Disini di depan tanda akar itu ada bilangan Nah cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya itu tidak sulit sebetulnya ya Jadi kalau pangkat akarnya sudah sama Tinggal depan ini dibagi oleh depan Kemudian yang di belakang dibagi oleh yang belakang Sehingga 6 dibagi 2 itu 3 Kemudian pangkat akarnya itu 3 Jangan lupa 8 dibagi 2 itu 4 Ya begitu Jadi 6 akar 3 dari 8 dibagi 2 akar 3 dari 2 adalah 3 akar 3 dari 4 Nah untuk yang nomor 3 disini Yang nomor 3 itu adalah akar 2 dibagi akar pangkat 3 dari 2 Nah disini pangkat akarnya itu belum sama Yang ini 2 Yang ini 2 Kemudian yang ini 3 Oleh karena itu harus disamakan dulu pangkat akarnya Nah bagaimana cara menyamakan pangkat akarnya Cara menyamakan pangkat akarnya Yaitu dengan cara Ini aja Jadi kita mulai ya Kita mulai Jadi Pangkat akar yang baru itu adalah 2 kali 3 2 kali 3 itu berapa? 6 Nah dibuat pangkat 6 Ini kelipatan persekutuan terkecilnya dari 2 dan 3 Kemudian sekarang Ini bilangan 2 nya Bilangan 2 itu pangkatkan yang ini Pangkatkan pangkat akar yang sebelah kanan Jadi 2 pangkat 3 Ya begitu Kemudian dibagi Kemudian dibagi Akar pangkat 6 juga Akar pangkat 6 dari 2 Nah 2 ini dipangkatkan berapa? 2 ini 2 yang ini ya Dipangkatkan ini Jadi 2 yang ini dipangkatkan 3 Tapi 2 yang ini dipangkatkan 2 Seperti itu Jadi triknya seperti itu Sekarang Ini pangkat akarnya sudah sama Pangkatnya akarnya sudah sama Sehingga kita akan dapatkan Akar 6 dari 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 2 Adalah 2 Jadi Akar 2 Dibagi 3 akar 2 Adalah akar 6 Dari 2 Kita lanjutkan Nah Untuk yang nomor 4 4 Nomor 4 Bedanya dengan nomor 3 itu Di depan tanda akar Ini ada bilangannya Ada bilangannya Kalau yang nomor 3 itu tidak ada bilangannya Kemudian Pangkatnya juga berbeda Yang 1 3 Yang 1 4 Pangkat akarnya Nah caranya bagaimana Sekali lagi Kalau belum sama pangkat akarnya Harus disamakan Lebih dahulu Sehingga Ini Akan menjadi 4 Pangkat akarnya berapa 3 kali 4 12 Ya 12 ya Kemudian 5 ini dipangkatkan berapa 5 yang 11 ini Dipangkatkan Dipangkatkan Pangkat akar ini Yaitu 4 Kemudian Dibagi Dibagi Ini 2 2 Akar 12 Dari 5 5 ini dipangkatkan berapa 5 ini 5 yang ini Dipangkatkan Ini Jadi kalau 5 pangkat 4 itu 5 yang ini Dipangkatkan yang ini Yang 4 Sedangkan 5 yang ini Dipangkatkan Pangkat akar yang Itu Jadi dipangkatkan Pangkat 3 Ya Begitu Nah Kalau sudah kita dapat Begini 4 akar 12 Dari 5 pangkat 4 Dibagi 2 Akar 12 Dari 5 pangkat 3 Kita tinggal Membagi saja Seperti yang Di atas tadi 4 Dibagi 2 Yang depan Dibagi yang depan Itu Sama dengan 2 Kemudian Pangkat Akarnya 12 Kemudian Sekarang 5 pangkat 4 Dibagi 5 pangkat 3 Adalah 5 Ya Begitu ya Jadi Cara atau Triknya itu Seperti itu Triknya kita ulang Ini 12 Itu dari 3 Kali 4 Menjadi 12 Kemudian Pangkat akar disini Ini kan 1 Itu Kalikan dengan 4 Nah Begitu Sehingga ini pangkat 4 Ini Kalikan dengan 4 Kemudian Akan menjadi Ini Begitu Itu yang Yang kiri Sekarang yang kanan Yang kanan juga sama 12 Sama dengan ini Kemudian 5 nya pangkatkan berapa 5 nya Adalah dipangkatkan 3 Yang ini Jadi ini sebagai Pangkat Untuk 2 akar 12 Dari 5 Yang dipangkatkan 3 Dan ini sudah Sama sekarang Kemudian Didapatkan 4 Dibagi 2 Itu 2 Akar 12 Dari 5 pangkat 4 Dibagi 5 pangkat 3 Itu adalah 5 pangkat 1 Atau 5 Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena Anda Semua Hebat